Selamat datang kembali di podcast Amikom Jogja. Selamat datang di podcast Amikom Jogja. Ini Himi mempunyai program podcast dan ini podcast pertama kami. Baik, sebelum lanjut, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ranti Rohyati dan didampingi oleh keempat narasumber kita. Mungkin boleh untuk diperkenalkan dulu dari narasumber, mungkin dari sebelah kanan saya dulu. Perkenalkan, saya Marnanovi Yanti dari Ilmu Pemerintahan 2021. Perkenalkan, saya Yudhan, saya keperluan dosen Ilmu Pemerintahan dan juga sekaligus Kaprodi Ilmu Pemerintahan Amikom Jogja. Terima kasih, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Separdin Hamza. Saya dari IP 2021. Perkenalkan, nama saya Restu Anggi Prawesti. Biasa dipanggil Anggi dari IP20. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Baik, mungkin sebelumnya saya izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari podcast kali ini. Jadi, HIMIP itu merupakan himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan seperti yang kita tahu bahwa mungkin sering ada ketidakcocokan regulasi gitu antara dosen dan mahasiswa gitu ya. Maka dari itu, kami ingin melihat dari dua sudut pandang antara dosen dan mahasiswa. Jadi, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama untuk narasumber kita dulu. Narasumber yang pertama dari Bapak Juhdan selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah apa yang membuat Bapak Juhdan itu memilih Amikom sebagai tempat mengajar dan bagaimana awalnya bisa terpilih menjadi Kaprodi Ilmu Pemerintahan gitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Restu yang sebagai host kita. Mbak Ranti sebagai host kita dalam acara ini. Nah, pertanyaan tadi menarik ya. Mengapa saya memilih Amikom dan kemudian menjadi dosen ilmu pemerintahan Amikom? Nah, pertama yang jelas saya punya kompetensi ya. Istilahnya S1 saya ilmu pemerintahan, S2 saya politik pemerintahan, dan sangat istilahnya itu sangat linier dengan akademik saya. Tapi sisi lain, Amikom itu menjadi pilihan saya karena saat itu saya juga melihat perkembangan perkembangan masyarakat kita ya, mengarah ke masyarakat 5.0 ataupun revolusi industri kita, revolusi industri 4.0 yang hari itu mungkin belum isu tentang digital. Itu masih belum begitu menguat hari ini ya. Tapi ketika saya memilih ilmu pemerintahan Amikom dengan background e-government dan sosial pernasium, ternyata hari ini sangat luar biasa gitu. Bahkan hampir setiap hari itu soal digital menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ini yang menariknya di sini. Jadi belajar ilmu pemerintahan itu tidak seperti saya zaman dulu yang hanya berkutat pada isu-isu besar, teori-teori besar, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya itu sangat kaku gitu. Bahkan saya itu namanya ilmu pemerintahan old fashion gitu. Jadi itu masih lama gitu. Tapi hari ini tidak. Pemerintahan hari ini itu asik. Buat anak muda juga asik gitu. Jadi apalagi dengan kita bisa menggunakan alat digital ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah itu lebih bagus gitu. Nah ini yang membuat saya tertarik ya sebagai dosen pemerintahan. Jadi hari-hari saya itu selalu harus berpikir soal inovasi bagaimana pelayanan publik di masyarakat itu atau di pemerintahan itu lebih bagus dengan era digital hari ini. Lalu yang kedua, mengapa saya jadi kaprodi itu kan ini sebagai proses sirkulasi kepemimpinan di kampus ya melalui proses pemilihan dan kemudian ya kemarin dipilih ya mungkin karena memang sudah waktunya saya harus menjadi kaprodi ya mungkin waktunya harus kaprodi itu kan ini gitu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kalau dari sisi mahasiswanya nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menarik gitu dari sisi mahasiswanya? Pertama dari mahasiswanya itu yang menarik, kita itu sangat beragam wilayah gitu. Kita dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada, dari Papua ada, dari NTT ada, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, dan saya merasa bahwa ketika saya masuk di ruangan kelas, saya merasa di tengah-tengah Indonesia. Nah itu yang membuat saya uprise gitu. Jadi saya belajar mengajari pemerintahan itu sama lebih istilahnya suatu saat kalau ilmu-ilmu yang kita ajarkan di kelas maupun di luar kelas itu benar-benar akan bisa diterima merata di seluruh Indonesia gitu. Kita kemarin magang, ada beberapa magang yang sampai di Papua, di Kelurahan Bintuni Barat gitu, dan kita bisa berkomunikasi dengan para aparatur Kalurahan atau kampung ya, di sana secara langsung saat muji bareng gitu. Itu hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Artinya sekarang pun ketika teman-teman dari mahasiswa, tidak hanya dari Jawa saja gitu, dari berbagai asal wilayah ini menjadi hal yang cukup menarik di tempat kita gitu. Nah istilahnya keberagamannya menjadi sesuatu yang menarik dan kita merasa di tengah-tengah Indonesia kita belajar pemerintahan. Lalu yang kedua, mahasiswa kita itu kan masuk generasi Z ya. Jadi awalnya ketika saya memberikan materi-materi tentang pemerintahan itu pastinya mereka akan merasa bahwa ilmu pemerintahan seolah-olah ini tidak cocok dengan anak muda gitu. Tapi ternyata ketika kita memberikan dengan model-model lebih bagus, inovatif sesuai dengan iring zaman digital ini dan mahasiswa kita itu di semester 1-3 itu dibekali dengan kurikulum kompetensi IT maupun kompetensi digital. Nah ini yang menarik. Jadi mereka punya skill yang berbeda. Istilahnya, buat saya itu ketika kita ingin menerapkan e-government secara lebih teknis dan berbasis teknologi itu tidak kemudian susah-susah amat gitu. Karena di semester 1-3 itu mahasiswa sudah kita bekali. Nah salah satu hal yang menarik di mahasiswa kita itu mereka disamping punya kompetensi ilmu pemerintah yang sifatnya umum, luas, tapi mereka punya skill khusus yang sifatnya digital gitu. Atau IT gitu, karena background kampus kita background IT gitu. Sangat mendukung sekali gitu. Kalau sekarang nih Pak kan masih banyak nih kayak mahasiswa yang mungkin mengambil jurusan ilmu pemerintah itu hanya sekedar mengambil saja gitu. Jadi kayak yaudahlah, yang penting aku kuliah gitu. Jurusannya apa, gimana nanti gitu kan. Masih banyak mahasiswa yang kayak gitu. Itu menurut Bapak seperti apa? Dan mengajarnya Bapak mungkin caranya bagaimana gitu agar mungkin jadi lebih tertarik atau bagaimana? Oh ya, jadi ada beberapa karakter mahasiswa ya ketika dia masuk di ilmu pemerintahan ya. Pertama dia memang sadar bahwa ketika dia nanti masuk dan kemudian berkarir di bidang ilmu pemerintahan dia sudah punya gambaran mau kerja di mana gitu. Ini terutama anak-anak di daerah ya, terutama daerah luar Jawa sana sudah sangat motivasi sekali ya. Kalau kita lihat di peminatan di awal itu bahkan cita-cita mereka ada yang pengen sampai level kepala daerah, jadi anggota DPR, jadi ya ASN yang istilahnya. Bahkan hari ini profesi kepala desa pun juga mahasiswa juga cukup tertarik. Karena ternyata memang hal-hal yang sifatnya dulu ini seolah-olah pekerjaan yang sifatnya old job atau pekerjaan yang sifatnya tua gitu dianggap anak muda itu sesuatu yang prospek. Dan kita juga seiring ya dengan kemudian kalau kita lihat dengan prosentase kebutuhan ASN di Indonesia gitu. Ini akan ada pensiun banyak yang dari ASN dan butuh ASN-ASN milenial. Dan teman-teman ini memang kemudian suatu saat kalau kembali ke daerah pastinya mereka juga punya peluang sangat besar untuk masuk di mengisi jabatan-jabatan itu gitu. Karena posisinya memang kalau di daerah itu siapa yang punya ilmu, siapa yang punya skill, dan kemudian sisi lain saya juga punya informasi yang bagus tentang pemerintahan daerah sana ya sangat cepat. Ini yang untuk anak daerah ya. Kebulan mereka sudah punya kesadaran cukup tinggi untuk kemudian dia mau kemana gitu. Nah tapi hanya berapa persen sangat sedikit anak-anak yang tidak tahu mereka harus kemana. Dan cara mengajar kita disamping hanya sekedar untuk memberikan materi, makanya di kita itu kadang-kadang sampai kelahap mentoring, motivasi, soal karir, peminatan, dan lain-lain memang selalu kita dorong gitu. Bahkan dosen-dosen kita juga dorong untuk mengarahkan karir mahasiswa. Itu bedanya di kita. Jadi kita tidak hanya mikirkan bagaimana mereka nanti kuliah secara akademik, tapi bagaimana karir mereka secara akademik. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lain modelnya gitu. Jadi kita sampai ke awal sana gitu. Iya. Tadi kan Bapak bilang kalau masih banyak yang tidak tahu harus kemana gitu. Mahasiswa lulusan ilmu pemerintahan yang mungkin masih simpang siur gitu ya Pak. Menurut Bapak itu solusinya bagaimana untuk mereka gitu? Nah kan kita ada setiap mahasiswa ada dosen wali, ada dosen membimbing, dan juga ada setiap tahun sarasian. Makanya dalam setiap sarasian kita tanyakan tidak hanya perkembangan akademik mereka, tapi peminatan mereka nanti pas kalau lulus kemana. Jadi jangan sampai mahasiswa itu mikir lulus mau kerja kemana. Jangan sampai itu harus di awal gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut lagi ke Bapak, ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita beralih dulu ke mahasiswa. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari sudut pandang mahasiswa, apa yang membuat kalian tertarik dengan Amikom dan mengapa masuk di Universitas Amikom dan mengapa memilih jurusan ilmu pemerintahan? Alasan saya kenapa saya memilih Universitas Amikom Yogyakarta itu karena tujuan dari Universitas Amikom itu sendiri, di mana Universitas Amikom ini menghasilkan lulusan yang berkualitas global dan berjiwa entrepreneur. Dan juga di Amikom University ini berfokus di teknologi dan informasi, sehingga itu relate banget dengan prodi yang saya pilih, yaitu ilmu pemerintahan. Di mana di ilmu pemerintahan itu kita mempelajari mengenai e-government. Nah, Amikom ini sangat helpful banget dalam menciptakan lulusan-lulusan yang nantinya akan merealisasikan e-government itu secara maksimal, seperti itu. Dan juga Amikom University ini adalah kampus yang mendapatkan rekor muri peringkat 33 sebagai world university with the real impact. Itu sangat menarik banget buat saya. So that's why I choose this university for me to reach my dream. Kenapa memilih jurusan ilmu pemerintahan? Alasan saya kenapa memilih jurusan ilmu pemerintahan? Karena saya tertarik dengan politik. Saya ingin tahu banyak mengenai politik itu apa. Bukan hanya tentang teorinya, tapi mengenai sistem yang ada dalam politik itu sendiri. Kalau dulu, Kak Ikram, SMK atau SMA? Dulu saya SMK, ambil jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, jadi agak nyambung gitu ya? Dengan prodi ilmu pemerintahan. Oke, oke, oke. Oke, Kakak yang... Kak Restu silahkan mungkin tanggapannya. Oke, kalau dari saya sendiri itu kenapa saya memilih Universitas Amikom Yogyakarta? Itu karena memang dari awal tujuan saya ingin kuliah itu adalah bagaimana saya ingin mengoptimalisasikan atau mengaplikasikan apa yang saya inginkan gitu. Saya ingin kuliah di tempat atau di kampus yang memang itu sangat-sangat sekali bermanfaat untuk kehidupan saya selanjutnya gitu. Nah, setelah saya mencari dan saya menemukan Universitas Amikom Yogyakarta yang memang berbasis dengan IT, digitalisasi yang memang dalam praktiknya itu sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya memutuskan untuk masuk di Universitas Amikom Yogyakarta ini sendiri gitu. Seperti itu, Kak. Kalau untuk jurusannya, kenapa memilih jurusan ilmu pemerintahan? Iya, Kak. Kenapa saya memilih Universitas Amikom Yogyakarta jurusan ilmu pemerintahan? Karena memang saya itu sebelum kuliah SMA itu saya sudah mempelaningkan dan saya suka dengan apa ya, pembahasan ataupun hal-hal mengenai ketatanegaraan gitu, ketatanegaraan pemerintah-pemerintahan yang dimana itu mempelajari tentang teori-teori dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi, kenapa saya masuk ilmu pemerintahan? Ya, karena memang sudah passion saya itu sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau teori apalagi ditambah dengan Universitas Amikom Yogyakarta yang background-nya memang IT. Jadi, saya sangat beruntung sekali bisa masuk di sini karena mendapat atau memperoleh dua manfaat atau benefit sekaligus. Pertama, saya masuk di jurusan yang memang saya inginkan. Yang kedua, karena memang basisnya IT dan bisa berlaku ataupun bisa saya nanti cantumkan untuk saya lakukan di kehidupan sehari-hari dengan IT tersebut. Seperti itu. Untuk sejauh ini, apakah benefit itu sudah tercapai? Iya, sudah. Karena saya sendiri kan semester 4 ya, Kak. Jadi, sudah dibekali seperti yang sudah Pak Zudanta dikatakan bahwa dari semester 1 sampai semester 3 sudah dibekali banyak sekali hal-hal yang berbau dengan IT dari awal akar-akarnya dahulu. Kemudian, saya juga belajar untuk basic-basicnya. Jadi, lebih ke sini itu lebih enjoy juga untuk belajarnya. Karena memang sudah diberikan dasar ataupun bekal untuk ke depannya. Seperti itu, Kak Nanti. Oke, terima kasih, Kak Anggi. Sekarang mungkin ke Kak Marlina ya? Iya, oke. Silahkan, Kak Marlina, bagaimana tanggapannya? Mengapa saya memilih Amikom untuk berkuliah? Karena Amikom kan berubah menjadi universitas 2017 ya. dengan slogannya dengan slogannya Creative Economy Park yang menurut saya sangat mendukung bahwa ilmu pemerintahan itu enggak cuma tentang tata kelola pemerintahan tapi bisa kita pandang sebagai prodi di mana yang lebih luas gitu loh, Kak. Intinya kayak oh, ternyata pemerintahan itu enggak cuma politik ya, gitu. Kita bisa bawa ini ke ranah hidup yang lebih luas dan topik yang lebih relevan dalam hidup. Seperti itu. Oke, dulunya SMK atau SMA? SMA. Jurusannya? Ilmu Pemerintahan Sosial. Oh, jadi memang nyambung gitu ya? Iya, ada relatable gitu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat mahasiswa itu mengenai kuliah sambil kerja? Dan gimana cara membagi waktu agar tetap berjalan keduanya gitu? Di sini ada enggak yang sambil kerja? Saya. Oh, sambil kerja ya? Oke. Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Marlina? Mungkin sebagian orang mikir kalau kuliah itu berat banget gitu ya. Udah kayak, ah beban banget tugas ini itu. Kayak, ah pasti nanti enggak bisa deh kalau kerja. Padahal sebenarnya dengan manajemen waktu yang dengan manajemen waktu yang tepat, kita bisa mengatur waktu belajar dan kerja dengan belajar dengan kerja yang apa ya, pembagiannya itu bisa gitu loh. Dengan manajemen waktu yang tepat. Contoh, kayak kita harus mengatur prioritas kita dulu. Oh, aku belajar. Oh, aku nugas dulu. Kalau udah selesai, baru kita kerjakan kewajiban kita sebagai ya pekerjaannya apa gitu. Oh, oke. Sebelum ke mahasiswa lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Jordan terkait kuliah sambil kerja ini. Gimana tanggapan Bapak nih Pak? Ya, idealnya hari ini memang mahasiswa harus bisa dua hal ya. Mungkin dia juga sisi lain mengembangkan keilmuannya ya, sesuai background akademiknya. Tapi dah sama, dia sejak awal memang harus mampu mengembangkan skill ekonomiknya. Nah, skill ekonomiknya apa? Untuk ya relatif dengan kebutuhan hidup mahasiswa. Tapi jangan sampai kemudian dua-duanya itu gak dapet gitu. Harus manajemen waktu tadi yang paling penting gitu. Karena bagaimanapun ya situasi hari ini memang mendorong mahasiswa untuk bisa bekerja pada, karena pekerjaan hari ini berbeda dengan ya lol. Pekerjaan yang dulu kan pekerjaan yang dia harus terikat waktu dan dia harus di situ. Sekarang kan portable pekerjaan lewat media sosial, digital, asalkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih relatif dengan istilahnya dengan mahasiswa gak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai pekerjaan itu meninggalkan tugas perkuliahan. Nah, ini yang kita memang harus bisa menjaga waktunya. Yang paling penting itu manajemen waktu gitu. Karena ya kita belajar mungkin satu hari ya 8 jam katakan-kala. Kita padahal kita hidup sehari itu 24 jam. Berarti ada masih dua per tiga hidup kita untuk yang lain gitu. Nah, dua per tiga hidup yang lain harus dimanfaatkan. Satu per tiganya untuk istirahatkan. Nah, yang itu bisa harus dimanfaatkan oleh mahasiswa. Harapan kami seperti itu. Entah itu bekerja, berorganisasi, beraktifitas yang lain yang itu akan menjadi bekal tidak hari ini. Tapi nanti dia setelah lulus kuliah juga jadi relatif dia lebih bisa ketika lulus gitu udah gak kaget lagi dalam memasuki dunia kerja. Sebenarnya dunia kerja di era mahasiswa hari ini melatih tanggung jawab intinya di situ. Intinya itu gimana dia bisa melatih tanggung jawab dirinya gitu. Nanti ya whatever pekerjaannya nanti di depan ya mungkin asalkan dia punya kompetensi yang bagus, tanggung jawab yang bagus, integritas yang bagus tentu saja itu akan sangat mendukung karir mahasiswa. Jadi menurut Bapak oke-oke aja gitu ya? Ya oke-oke aja menurut saya. Oke. Oke. Kalau dari pandangan Kak Ikram dan Kak Restu nih, kan Kak Ikram sama Kak Restu gak sambil bekerja ya? Itu kira-kira gimana? Apakah manajemennya kurang, manajemen waktunya kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya ya kuliah sambil kerja itu kalau kita mampu why not gitu untuk kita lakukan as long as kita bisa membagi waktu between pekerjaan dan perkuliahan. Kalau tips dari saya misalnya kita mau cari pekerjaan tapi kita juga mau sambil kuliah kita bisa gunain nih waktu yang di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan kita libur. Jadi itu kita bisa manfaatin untuk cari pekerjaan. Seperti itu sih kalau dari saya. Part time gitu ya? Iya, betul. Part time. Oke. Kalau dari Kak Restu gimana? Saya sendiri tuh termasuk orang yang apa namanya kuliah sambil kerja Kak Ranti. Tapi kerjanya di sini itu kalau ada panggilan sosialisasi untuk mengisi sosialisasi-sosialisasi saya akan ikut gitu dan nanti mendapatkan gaji gitu. Nah kalau menurut saya sendiri kuliah sambil kerja itu apakah sangat setuju atau tidak tentunya sangat setuju karena memang di era saat ini kita dituntut untuk bisa menjadi manusia yang cerdas gitu. Cerdas dalam akademik dan juga cerdas dalam menggali skills gitu dimana gak ada salahnya juga ketika kita kuliah disambi dengan kerja gitu. Kenapa harus memilih satu kalau kita bisa memilih dua-duanya seperti itu Kak. dan bagaimana cara saya untuk membagi waktu ketika saya bekerja tersebut. Jadi ada dua hal yang saya lakukan untuk membagi waktu yang pertama itu adalah dengan mengatur skala prioritas yang kedua adalah bekerja sesuai kemampuan dan juga kerja cerdas. Nah di sini saya akan menjabarkan satu persatu yang pertama adalah mengatur skala prioritas gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai niat untuk bekerja untuk kuliah dan juga disambi dengan kerja kita mempunyai dua tanggung jawab gitu kan. Jadi kita sudah mempunyai niat dalam diri ketika saya ingin kerja loh gitu. Jadi juga harus mempertimbangkan kuliahnya jangan sampai serah berat sebelah gitu kan Kak. Jangan sampai berat sebelah karena kalau kita nanti berat sebelah itu akan menjadi hal-hal yang tidak sangat tidak baik seperti itu. Karena kalau nanti sudah berat sebelah berarti kita melalaikan tanggung jawab antara keduanya tersebut kita seumpama memberatkan dari bekerja. Nah nanti kuliah kita akan keteteran padahal skala prioritas ketika kita masuk universitas ataupun kampus itu kan pilihan atau choicesnya itu adalah kuliah gitu kan. Bagaimana kalau kita sudah memilih kuliah ya berarti kita harus fokus kuliah gitu. Kalau kita memutuskan ingin kerja ya itu berarti skala prioritas kedua. Jadi jangan sampai kita melupakan kuliah yang sudah kita ambil dan menjadi tujuan awal dari kita gitu. Yang kedua adalah bekerja sesuai kemampuan ataupun kerja cerdas. Nah disini maksudnya adalah bagaimana ketika kita melihat ataupun ketika kita ingin kuliah sambil kerja itu adalah kita melihat pekerjaan apa dulu nih yang mau kita ambil gitu contohnya. Seumpamanya kita kuliah nih IP gitu kan bagaimana kita melihat bagaimana jadwal-jadwalnya kita sesuaikan dengan pekerjaan tersebut. Apakah pekerjaan itu relatable sama jadwal kita seperti itu kalau tidak di-retable ya tidak usah diambil karena nanti akan berat sebelah bagaimana kita mengatur waktu tersebut menjadi satu kesatuan agar semuanya itu seimbang karena semua segala sesuatu itu harus dilakukan dengan seimbang tidak boleh berat sebelah seperti itu karantinya. Oke kalau menurut Karisto nih misalnya di pekerjaan ada yang penting di perkuliahan juga ada yang penting dan itu di waktu yang sama gitu itu kira-kira gimana cara menanggapinya Karisto? Kembali lagi ke apa ya namanya tujuan saya kalau dari saya jadi kayak kuliah ya mungkin memang seumpamanya pekerjaan itu urgent dan juga urgency-nya sama-sama mempunyai dua hal yang sama ataupun tanggung jawab yang sama saya akan kembalikan lagi ke tujuan awal saya kuliah gitu karena memang saya fokusnya adalah yang saya pilih pertama kali ada kuliah lalu bagaimana pekerjaan itu berarti saya pada sebelah dong kalau saya memilih kuliah gitu nah hal tersebut bisa saya koordinasikan ataupun saya minta izin kepada atasan saya gitu bagaimana sebelum saya bekerja saya membuat perjanjian seperti itu saya akan membuat perjanjian dimana ketika saya masuk pekerjaan saya akan apa ya menyingkronkan antara jadwal kuliah saya dengan saya bekerja seperti itu agar nanti ketika saya bekerja ke depannya itu tidak terjadi suatu kesalahan kesalahpahaman ataupun hal yang sangat tidak sinkron seperti itu Kak Ranti oke oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya jadi apa sih pengalaman terbesar dalam hidup kalian sebelum dan setelah kuliah gitu dimulai dari dari Kak Marlina dulu baik pengalaman yang sangat berkesan sebelum dan sesudah saya kuliah itu adalah memasuki dunia kerja ya Kak jadi setelah saya lulus SMA saya gap year 2 tahun jadi saya sudah memasuki dunia kerja dari CV yang masih berantakan banget terus ke isi dan tertata secara api saya akhirnya belajar kalau oh jadi yang teman-teman saya kan kuliah sudah kuliah saya masuk dunia kerja mental saya sudah mungkin sudah terbentuk sebelum saya kuliah saya sudah tahu oh dunia kerja itu terbagi sangat luas ya gitu gak cuma satu bidang aja gitu terus akhirnya saya masuk kuliah ada organisasi ada bimbingan ada pembelajaran dan saya kan masih kerja juga akhirnya kayak ilmu-ilmu yang saya dapatkan sebelum dan sesudah kuliah akhirnya menyatu jadi kayak oh jadi kalau kuliah itu bisa kerja kok tapi kita juga gak bisa melalaikan kewajiban kita atau enggak menyepelekan lah jangan jangan sekali-sekali menyepelekan apapun termasuk pembelajaran kita di kuliah karena semaju-majunya kita di dunia kerja pun kita masih apa ya kita masih punya pendidikan yang harus diperjuangkan gitu kayak personal branding karena saya ngerasa I have to do it with myself gitu luar biasa ya oke mungkin coba dari Kak Restu oke pengalaman saya ya dari sebelum kuliah dan juga kuliah saya mengambil salah satu contoh dimana mungkin ya ini dari saya pribadi mungkin teman-teman mengenalnya saya itu extrovert tapi saya ternyata itu introvert saya eksklusif bicara disini ya bagaimana saya sangat ingat sekali sebelum kuliah itu di jaman-jaman SMP itu saya kan suka dengan ilmu-ilmu yang berbau kayak psikolog gitu saya belajar walaupun saya anak pemerintahan tapi saya juga dari dulu belajar gitu untuk menambah wawasan untuk bisa meneterlakan diri saya ketika ada apa-apa ketika saya menghadapi suatu permasalahan maka saya itu sering ke kebun saya punya kebun gitu kan dan disitu saya setiap pulang dari sekolah itu langsung bawa buku pulpen itu ke kebun untuk nulis sama ngobrol sendiri nah itu setiap hari saya lakukan gitu dari SMP saya lakukan-lakukan kemudian tiba-tiba orang tua saya itu curiga gitu kan kenapa kok dikebun terus ngomong sendiri akhirnya itu dibuntutin sama ibu saya gitu saya ngomong karena kalau saya itu ngomong sendiri benar-benar ngomong saya buat pertanyaan nih terus saya jawab sendiri terus kemudian berlanjut dan saya curiga dengan bapak sama ibu saya kenapa tingkahnya seperti beda gitu loh sama saya gitu kan terus akhirnya saya diceramahi ataupun ngobrol bareng gitu untuk kenapa kok ngomong sendiri gitu bla 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 akhirnya disitu saya menjelaskan kalau saya itu apa ya namanya suka dengan hal-hal kayak gitu gitu ke orang tua gitu gitu tapi orang tua tetap ya marah gitu kan maksudnya jangan kayak gitu nanti gak disangkanya ada apa-apa gitu kan dalam tanda kutip disangkanya memang butuh psikolog gitu iya gitu kan tapi emang saya suka kayak gitu kayak gitu kayak gitu karena memang ada juga kan ilmu di psikolog yang memang ketika kita merasa cemas dan lain sebagainya kita tuh ketika mengatasi permasalahan contohnya ngomong aja itu kita bisa melatih dengan ngomong sendiri gitu kan untuk melatih diri kita supaya kita bisa enjoy juga gitu dan salah satu cara yang saya lakukan adalah itu gitu dengan melakukan aktivitas untuk berbicara sendiri dan kemudian akhirnya itu tetap berlanjut ya sampai SMA juga gitu kan tetap berlanjut sampai SMA kemudian disitu ada suatu organisasi disuruh milihkan untuk organisasi apa yang mau diikuti gitu kan nah Siti saya bingung akhirnya saya pulang dan bicara sama orang tua saya mau ngikutin organisasi apa gitu blablabla terus bapak saya tuh bilang kamu ikut aja yang ini itu ada namanya tuh di SMA TDS Tirta Debating Society dan dia belia mengatakan bahwa daripada kamu ngomong-ngomong sendiri gak jelas mending kamu tuangkan omongan-omongan kamu itu ke dalam suatu hal yang bermanfaat gitu bapak saya bilang kayak gitu kan terus akhirnya yaudahlah saya coba masuk disitu dan bisa ya belajar lah dengan teman-teman juga untuk bisa memadukan pola pikir satu pikiran dengan pikiran orang lain ternyata susah teman-teman jadi saya belajar dari situ itu pengalaman sebelum SM kuliah ya dan bisa melatih saya gitu dengan pengalaman itu dianggap mungkin ada apa sama orang tua tapi bisa juga upgrading di perkuliahan lalu setelah saya SMA setelah saya masuk di universitas di Universitas Amicom Yogyakarta pengalaman terbesar adalah bagaimana ternyata pas di SMA itu ketika saya masuk TDS Terutama debating society itu sangat bermanfaat sekali gitu jadi disini juga sangat mempunyai peluang wadah atau peluang besar saya ada disini itu Universitas Amicom itu menyiapkan banyak sekali wadah untuk kami untuk kita mahasiswa itu untuk bisa mengeksplor diri ada banyak sekali perlombaan ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diambil dan akhirnya saya juga mengikuti lomba-lomba dan Alhamdulillah juga mendapat penghargaan suatu penghargaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Universitas Amicom Yogyakarta kepada saya dan saya pun juga bisa mengupgrading diri saya seperti itu Kak Randi luar biasa ya oke luar biasa ya pengalaman-pengalaman yang sangat menginspirasi gitu loh oke mungkin dari Kak Ikram nih gimana nih kalau ditanya soal pengalaman banyak sekali pengalaman dalam hidup ini tapi yang paling memorable itu adalah ketika saya mewakili Universitas Amicom di Lomba Debat Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas Atma Jaya oke nah walaupun kami tidak berhasil masuk final tapi saya ada rasa kebanggaan tersendiri dalam hidup saya karena kami ambil bagian to take a part to representing our university which is Amicom University itu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi hidup saya dan pengalaman yang luar biasa seperti itu jadi sedikit cerita terkait Lomba yang kemarin itu Lombanya itu ada empat ronde nah di ronde pertama itu kita dikasih emosi yang cukup menarik dimana emosinya itu kita disuruh nge-imagine atau ngebayangin kita menemukan bola kristal yang bisa melihat masa depan kita nah yang jadi itu pada saat itu haruskah kita menggunakan bola kristal tersebut untuk melihat masa depan pada saat itu saya mendapatkan posisi sebagai oposisi artinya saya menentang penggunaan dari bola kristal ini nah pada saat itu argumen saya itu terkait penggunaan bola kristal ini akan berdampak negatif terhadap person yang menggunakan bola kristal itu yaitu ada tiga dampak yang saya arguminkan pada saat itu yang pertama terkait effort atau usaha behavior atau tingkah laku dan yang terakhir itu terkait spirit misalnya kita bahas tentang effort Mbak Marlina telah menggunakan bola kristal itu untuk melihat masa depannya pada saat Mbak Marlina menggunakan bola kristal itu dia melihat result dari bola kristal itu kalau Mbak Marlina ini akan menjadi orang yang sukses ke depannya jadi karena Marlina ini sudah tahu dia akan jadi orang sukses dia akan berleah-leah disitu jadi effort terhadap diri dia itu kurang gitu jadi dia tidak tahu arti dari proses dalam hidup seperti itu dan juga penggunaan bola kristal ini memiliki dampak yang cukup negatif juga terkait behavior atau tingkah laku dari person yang menggunakan bola kristal ini dan akan berdampak juga terhadap spirit atau semangat dari orang yang menggunakan bola kristal ini seperti itu sih tepuk tangan dulu dong luar biasa ya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa tapi tentunya mungkin dari Bapak Judan juga selaku yang mungkin lebih berpengalaman dari kita mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan ke kita terkait mungkin ada pesan-kesan untuk kitanya dari sebelum dan mungkin sesudah kuliah atau sesudah menikah pertama mungkin soal Nganu ya ini soal kuliah jadi sebelum kuliah itu kita belum bisa punya seperti semangat mau kemana ya tapi setelah kuliah itu kita ditantang untuk bisa menjawab masa depan kita sendiri karena masa-masa kuliah adalah masa-masa era perubahan ya dari era bimbingan orang tua menjadi sosok dewasa nah kedewasaan itu di uji di situ karena pada dasarnya orang itu dilatih untuk memutuskan kehidupannya ya salah satu hal yang harus menjadi kecerdasan kehidupan adalah kecerdasan memutuskan sebuah keputusan hidup nah bedanya sebelum kuliah dengan tidak kuliah yakni kalau sebelum kuliah keputusan kita selalu tergantung orang tua gitu walaupun tetap kita pada dasarnya walaupun sudah kuliah pun bukan berarti orang tua tidak kemudian kita libatkan dalam proses keputusan kehidupan kita tapi minimal kita yang meliding keputusan kita sendiri itu diri kita nah itu yang paling penting pertama keputusan yang kedua tanggung jawab pertama tanggung jawab dari diri sendiri gitu bagaimana kamu bisa mempertanggung jawabkan dirimu atas tujuan-tujuan yang ingin kamu capai ini yang paling penting karena begitu kamu punya berani mengambil keputusan dan berani mengambil tanggung jawab masa depan itu pilihan itu pilihan tergantung kita yang mengkritut kita bukan kemudian tadi kalau tadi ada ikram tadi bola kristal gitu karena di perkulian kita diuji makanya saya selalu memotivasi mahasiswa saya siapapun dan kapanpun kadang-kadang kita tidak hanya mengajari materi-materi tentang hal-hal yang sebabnya akademik ya tapi non-akademik life skill itu penting ketika kamu keluar menjadi mahasiswa jangan menjadi jadi orang yang sama sekali tidak tahu apa yang harus kamu lakukan siapa yang harus kamu rangkul untuk meraih masa depan lalu yang ketiga kira-kira tujuan kamu itu apa gitu jangan sampai dia kebingungan di situ jangan sampai mahasiswa itu menjadi bingung tentang arah dan tanggung jawab dia dalam keputusan hidupnya karena kita kelebihan kita sebagai orang yang sudah berkuliah itu pertama ilmu ilmu kan pada dasarnya itu kan sebagai salah satu metode ya disamping ilmiah tapi metode penyelesaian hidup kamu gitu nah ini yang menjadi menarik ilmu ini jadi kadang tujuan pendidikan apa sih mungkin ada yang macam-macam kalau tujuan pendidikan saya ya menyelesaikan masalah yang ada di depan kamu atau di depan lingkunganmu itu seperti apa itu salah satu fungsi pendidikan di situ karena pendidikan buat saya tidak hanya dalam bingkai-bingkai gedung sekolah tapi everywhere is education karena namanya pendidikan dengan sekolah itu beda yang kita didik kemahasiswa adalah education nah ini paling penting karena kalau education kita berikan dimanapun dia berada dengan menggunakan ini istilahnya biasa compatible ya dengan tempat maupun era nah itu yang membedakan kenapa masih perbedaan setelah kuliah sebelum dengan sesudah kuliah itu tadi soal keputusan mengambil berani tanggung jawab dan kemudian mampu memaksimalkan ilmu yang dia dapat dia mengembangkan itu harus di situ kalau zaman sekolah ya kita mencari nilai betul gak kira-kira tapi kalau kuliah lebih daripada itu kuliah itu ya ilmu bisa buat apa gitu sekol-sekol tadi dia punya impact terhadap pertama karir dia ekonomi dia bahkan mungkin sosial secara lebih luas itu seperti apa oke oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya tadi mungkin kesimpulannya seperti yang sudah Bapak Jodhan sampaikan bagaimana cara kita bertanggung jawab bagaimana cara kita mengambil keputusan dan mungkin bagaimana cara kita mengembangkan ilmu yang sudah kita dapat di perkuliahan ini gitu kan mungkin kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya ketakutan terbesar kalian dalam hidup itu apa gitu dan bagaimana kira-kira cara kalian mengatasinya gitu mungkin dari dari mana dulu nih dari karista dulu mungkin oke kalau berbicara ketakutan pasti semua orang punya rasa ketakutan ya apalagi tentang kehidupan gitu kalau saya sendiri ketakutan dalam hidup saya itu adalah bagaimana saya tidak bisa menjadi apa yang saya inginkan dan apa yang orang tua saya harapkan untuk saya gitu maksudnya apa saya takut ketika saya tidak sesuai dengan keinginan saya dan tidak bisa sama dengan apa yang diharapkan orang tua saya kepada saya gitu dimana saya memiliki tujuan itu ya memang impactnya untuk orang tua gitu kan tapi saya memiliki keinginan yang sangat berbeda dengan orang tua saya tapi saya mempunyai skala prioritas itu adalah bagaimana saya ingin memujudkan inginan-keinginan saya itu terlebih dahulu dibanding keinginan kedua orang tua saya gitu jadi hal ini saya pernah ada pengalaman saya itu orang yang ketika ingin makan sesuatu maka saya akan membuat mind mapping jadi akan saya gambar dan secara detail apa langkah-langkah apa yang akan saya lakukan gitu untuk ke depan-ke depannya gitu dan saya sudah merencanakan itu semua sedetail mungkin tapi ternyata hal itu sangat berbeda dengan apa yang saya tuliskan gitu jadi hal itu membuat saya down sampai satu minggu itu down sampai orang tua nge-push untuk memberikan semangat gitu jadi dari hal tersebut itu membuat saya itu apa ya namanya takut untuk terlalu dalam membuat suatu rencana karena kita kan hanya bisa berusaha dan berdoa tapi selebihnya Tuhan ya yang akan menentukan gitu jadi disini saya mengalir aja untuk ke depannya tetap satu demi langkah langkah-demi langkah berjalan yang penting jangan sampai berhenti seperti itu kemudian kalau ketakutan dari orang tua itu lebih lebih ke gimana saya takut kejar-kejaran sama umur mereka gitu gimana persaingan itu semakin ketat orang-orang mungkin akan bersaing dengan orang lain tapi kalau saya bersaing dengan umur orang tua saya dimana ketika dihadapkan dengan suatu masalah atau problem tujuan saya itu adalah bagaimana saya menyelesaikan permasalahan itu fokus untuk ya gak mikirin orang lain gitu saya fokus terhadap titik satu titik dimana saya harus bisa mewujudkan keinginan orang tua saya gitu karena umur orang tua kita itu adalah suatu apa ya namanya bumerang ataupun salah satu hal yang memang sangat nyata untuk kita lihat ke depan gitu lalu bagaimana kalau mengatasi saya saya mengatasi ketakutan itu ada dua hal yang saya lakukan untuk mengatasi ketakutan ketakutan itu sendiri diantara yang pertama adalah saya memberikan self reward untuk diri saya sendiri yang kedua saya melakukan loa saya akan menjebarkan satu persatu dari yang self reward jadi dengan adanya hal ataupun ketakutan ketakutan itu saya melakukan setiap malam sebelum tidur ataupun siang pas tidak ada kegiatan saya itu selalu mengapresiat diri saya dimana saya selalu menerapkan ilmu psikolog ya jadi kayak seandainya saya memiliki ketakutan kecemasan dan hal-hal yang diluarkan dari saya saya selalu berbicara tadi yang seperti saya katakan berbicara terhadap di saya sendiri seperti contohnya Anggi kamu sudah sampai di tahap ini sudah sampai di titik ini terima kasih karena sudah berjuang tapi perjuangan kita belum sampai akhir maka kita harus tetap berjuang untuk ke depannya bagaimana kita harus bisa melawan rasa takut dan kegelisahan itu bersama-sama seperti itu kalau langkah yang pertama untuk memberikan self-reward yang kedua adalah melakukan loa loa ini adalah law of attraction yaitu adalah hal yang saya temui yang memang ini adalah ilmu ilmu psikolog juga yang memang di Indonesia belum banyak ditemui oleh orang-orang tapi saya belajar dan menemu ini dari salah satu motivator Amerika Serikat yaitu adalah Mel Robben dia itu merupakan motivator kemudian penulis buku juga dan juga pemandu acara TV nah disitu saya belajar karena saya ada suatu hal atau keadaan di mana di luar kendali maka saya cari-cari tentang menghilangkan ketakutan saya menemukan loa itu di law of attraction lalu apa sih law of attraction ini law atau law of attraction ini adalah hukum tarik-menarik semesta gitu maksudnya apa disini hukum loa itu adalah bagaimana kita dituntut untuk bisa berpikir positive vibes bagaimana kita harus bisa menempatkan diri terhadap segala sesuatu yang ada itu harus positif gitu dipikirnya nah saya akan memberikan tiga cara yang saya temui dalam motivator yang sudah diberikan oleh Mel Robben mengenai loa itu ada tiga cara untuk mengatasi ketakutan kegelisahan itu yang pertama adalah dengan visualisasi yang kedua adalah afirmasi dan yang ketiga adalah scripting nah karena saya suka menulis maka saya melakukan cara itu dengan yang ketiga ya scripting atau menulis gitu nah tapi saya akan menjabarkan juga satu persatu secara singkat ya mengenai ketiga cara ini yang pertama adalah visualisasi nah visualisasi disini itu adalah bagaimana kita membayangkan suatu hal kita memenjamkan mata kemudian kita membayangkan hal-hal yang positif gitu hal-hal yang bau-baunya tidak ada negatif gitu itu adalah visualisasi membayangkan bagaimana tempatnya keadaannya apa yang akan kita inginkan dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah afirmasi afirmasi jadi afirmasi itu adalah pengucapan atau pengulangan keinginan kita jadi kita mengulang-ulangi keinginan kita yang positif-positif tapi dengan cara kerja yang seperti belum hal itu belum terjadi jadi gini Kak Ranti seumpamanya langsung ke contoh saja ya sebenarnya Kak Ranti pengen Kak Ikram aja Kak Ikram pengen IPK-nya 4 nih pengen IPK-nya 4 terus kemudian dia takut apakah aku bisa mencapai IPK 4 nih jadi Kak Ikram ini melakukan afirmasi ini dengan mengatakan terus-menerus tapi mengatakannya saya ingin IPK saya 4 itu jangan kayak gitu tapi seolah-olah hal tersebut sudah terjadi ke Kak Ikram jadi ya ucapan rasa syukur dulu yang diberikan jadi kayak terima kasih Tuhan terima kasih Allah saya sudah mendapat IPK 4 sudah sangat bangga dilihat oleh banyak orang kemudian bisa membanggakan orang tua bisa melihat sorot mata dari para bapak ibu dosen yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita di saat itu jadi kayak apa ya namanya hal yang belum terjadi tapi kita anggap seakan-akan hal tersebut terjadi seperti itu dari yang ketiga tadi juga sama scripting itu sama kayak afirmasi cuman bedanya kalau scripting itu ditulis seperti itu juga Kak kalau seandainya hal itu belum terjadi ya kita kan hanya manusia ya yang bisa yang bisanya hanya berusaha dan berdoa dan selebihnya kepada Tuhan tapi dengan cara loa itu tadi setidaknya kita bisa menghilangkan kegelisahan dan ketakutan dalam diri agar kita bisa pede dan juga bisa berani untuk menghadapi masalah dan juga tantangan di depan seperti itu sih Kak Ranti kalau dari aku oke luar biasa ya jadi tadi sempat disampaikan juga kayak kita jangan lupa untuk berterima kasih pada diri kita sendiri karena itu juga mungkin salah satu bentuk kita dalam menghargai diri kita gitu kalau kita istilahnya kayak kalau kita misalkan ingin dihargai oleh orang lain ya kita juga harus menghargai diri kita terlebih dahulu gitu oke bagus banget Kak Anggi mungkin dari Kak Ikram gimana ada gak? itu aja kalau ketakutan terbesar dalam hidup saya itu adalah my insecurity saya itu selalu insecure ketika ketika melihat orang yang lebih dari saya saya selalu insecure padahal jika dipikir-pikir insecure ini tidak akan ada gunanya di hidup saya karena apa yang ada pada dalam diri saya belum tentu ada pada diri orang lain seperti itu dan juga kalau saya insecure itu berarti saya tidak percaya diri dan tidak menghargai diri saya sendiri oleh karena itu saya harus lebih percaya diri dan menghargai diri saya sendiri karena I believe that every human being have the different skill and different uniqueness jadi buat teman-teman di luar sana yang masih insecure please stop insecure karena in the end of the day itu tidak akan ada gunanya sama sekali buat hidup kita seperti itu oke mantap dari Kak Marlina mungkin kalau ketakutan terbesar saya itu tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya dan saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri karena I think how can they feel my love when I can love myself gitu dan kalau cara apa sih yang saya lakukan untuk mengatasi itu saya selalu reminder dan selalu evaluasi diri saya sendiri soft skill apa sih yang belum saya punya hard skill yang belum saya punya so I can take it from my future oke mantap oke dari dari apa dari ketakutan ketakutan mahasiswa ini bagaimana tanggapan Bapak Judan mungkin selaku orang tua selaku dosen selaku mungkin yang lebih berpengalaman tadi kan ada ketakutan apa takut tidak bisa membanggakan orang tua kemudian insecure kemudian juga gak bisa mencintai diri sendiri ya tadi itu bagaimana menurut Bapak apa tanggapan Bapak gitu nah ketakutan-ketakutan tersebut pertama ya manusiawi ya karena manusia itu punya alam bawah sadar yang kadang-kadang alam bawah sadar itu mengaruhi kehidupan kita cuman sekarang alam bawah sadar itu itu juga bisa kemudian kita manage ya kita manage dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi kita karena saya kita backgroundnya di education ya di akademik itu bisa kita arahkan makanya dalam ketakutan itu bisa dengan metode roadmap apa itu kamu harus punya rancangan-rancangan hidup kamu sehingga ketakutan itu bisa kamu rencanakan kamu planning gitu sehingga analisis manajemen resiko dalam sebuah kehidupan itu bisa ada dan di kita itu ada mata kuliah manajemen resiko ada kuliah manajemen resiko nanti di semester 4 ya atau berapa ini ada ini sekolah manajemen resiko bahwa mereka harus ada semacam dasar untuk mengelola ketakutan sebut nah tapi sebenarnya ketakutan sebut kalau pengalaman saya pribadi orang itu kadang-kadang dia jangan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi ini kalau kata seorang apa ya kayak di filsafat ilmu tasawuf Imam Gozelian pernah bilang jangan takut apa tentang sesuatu yang belum pernah terjadi nah itu yang paling penting jadi jangan pernah takut terhadap apa yang belum pernah terjadi ya itu jangan takut apa yang belum terjadi jadi itu hal yang harus harus menjadi salah satu keyakinan kita gitu jadi semua orang itu punya potensi tadi ketakutan kayak Malina terhadap soal kapasitas yang belum bisa menuhi atau si si ikram mengenai soal bagaimana dia insegur kalau melihat orang yang punya potensi lain gitu atau mungkin restu yang punya ketakutan sendiri terhadap harapan-harapan baik dirinya sendiri maupun orang tua nah ketakutan itu pertama yang menurut saya itu harus kita obati dengan rasa sukul diri dulu setiap orang itu punya potensi setiap orang itu punya potensi dan kadang-kadang potensi itu tidak pernah kita ungkap makanya kalau dalam teori pendidikan filsafat pendidikan bahwa setiap anak itu maha guru nah maha guru ini maksudnya apa disitu anda itu punya banyak potensi dalam tubuh anda pikiran anda energi anda yaitu yang belum kamu gali orang pinter cerdas dengan orang yang mungkin bodoh atau mungkin dia tidak biasa aja itu perbedaannya cuma satu dia mampu menggali potensi sumber daya yang ada dalam dirinya atau tidak mau atau tidak semua orang semua orang kita tidak akan melihat dari sisi kelemahan karena kalau kelemahan manusia itu pasti punya kelemahan dan kalau kita hanya melihat kelemahan setiap anak didik kita cara kita untuk mengatrol anak didik untuk keluar daripada tadi buat saya itu namanya ada trap apa ya namanya jebakan jebakan mindset gitu nah ini harus dikeluarkan ini mindset ini Anda harus percaya diri karena dengan percaya diri itu kemudian Anda akan lebih bisa masuk dibanding tidak dengan percaya diri apa gunanya kamu pintar tapi kemudian misalnya ya tidak bisa mengenali diri dan kemudian percaya diri percaya diri bukan sombong tapi percaya diri itu mampu mengenali potensi diri dan mengembangkan potensi itu menjadi sesuatu yang bernilai bermanfaat nah ini harus kita gali jadi makanya dalam teori mentoring yang kita lakukan kepada mahasiswa selalu kita akan menggali kelebihan-kelebihan mahasiswa nah kelebihan-kelebihan mahasiswa itu namanya appreciative inquiry menemukan sesuatu yang apresiasif di mahasiswa tersebut nah ini yang kita dorong jangan kalau kelemahan mungkin lama kelemahan itu akan hilang kalau lama-lama kita mendidik kelebihan kita tidak akan kelemahan itu jadi seimbang saya mau fokus untuk mengurangi kelemahan saya misalnya yang fokusmu di situ tapi kelebihanmu yang banyak itu tidak pernah kamu pupuk kamu berdayain nah ini harapan kita teman-teman mahasiswa jangan terjebak oleh trap mindset pertama itu lalu trap percaya diri lalu trap ketidakmampuan nah ini jangan sampai karena apa? karena begitu anda masuk trap itu seolah-olah anda itu terkungkung dalam sebuah situasi tidak bisa kemana-mana padahal hari ini hari informasi hari kesempatan hari era digital semua orang punya kesempatan dia tidak mandang kamu dari desa kota atau dari jawa dari papua siapapun asalkan kamu bisa punya skill skill sesuai dengan zaman masyarakat 5.0 atau revolusi 4.0 ini ya eksis buat saya dia akan sedikit lebih bisa eksis maju dan teman-teman di ilmu pemerintahan itu saya seperti selalu katakan anda punya background ilmu pemerintahan kemudian tentu saja disitu banyak mata kuliah-mata kuliah yang cukup mendukung yang disitu bisa dikembangkan jadi jangan sampai setiap mata kuliah yang kamu teman-teman mahasiswa di ilmu pemerintahan hanya sekedar untuk mengejar nilai tapi untuk mengejar sesuatu yang lebih besar dari itu melakukan inovasi atau melakukan sebuah hal-hal yang sifatnya tadi kompetensi dalam arti yang lebih bagus kompetensi keilmuan kompetensi non-akademik juga tidak apa-apa kalau itu mendukung nah semua hal itu dalam rangka tadi mengure potensi kita yang ada dan saya lihat mahasiswa di ilmu pemerintahan di ilmu pemerintahan Mekom tadi kalau ditanya di awal pertama apa sih keunikan mereka punya kelebihan cuman kadang-kadang kelebihan itu jarang sekali kita lihat dan jarang sekali kita kemudian dorong untuk menjadi sesuatu yang energi kesana karena hari ini orang di era distrupsi digital ini orang tidak akan melihat siapa Anda siapa Anda kuliah di mana yang paling penting itu skill-nya apa skill-nya lalu bisa menjaga nilai integritas nah itu karun cepat gitu oke mungkin tadi Kak Marlina sudah ya eh sudah ya sudah oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya ini untuk mahasiswa dan dosen menurut Bapak dan rekan-rekan itu apa yang perlu ditingkatkan di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta agar bisa menjadi suatu Prodi yang unggul kemudian mungkin baik dari segi fasilitas maupun pembelajarannya itu bagaimana mungkin dari Bapak Jodan dulu nah Prodi yang unggul pertama ini mengenai soal kalau saya ukurannya segini ya majiswa saya itu bisa apa gitu dan dia nanti ke depan seperti apa kalau mungkin ukuran unggul dan akreditasi semua wajar gitu ya semua itu pasti standar umum lah oke standar umum tapi kemudian yang paling penting dalam edukasi ini saya berbicara edukasi ya bukan akademik gitu dalam arti bagaimana mampu edukasi yang kita berikan itu mampu mengubah pertama mengubah pola pikir mengubah cara kerja lalu mengubah masyarakat dimana mahasiswa itu ada misalnya gini misalnya gini kayak ikram ini dari Nusa Tenggara Barat ketika dia menimba ilmu di Jogja ukuran unggul saya itu dia bisa ngapain setelah pulang ke sono gitu pulang di sana ini yang menarik saya akan lebih seneng gitu daripada kamu kemudian kita citrakan unggul di sini tapi kemudian ketika pulang kamu gak bisa ngapain-ngapain itu yang saya harapkan karena mahasiswa kita jangan diajak berpikir yang sesuatu unggul dalam arti hal yang sangat abstrak ini seperti apa tapi kalau ketika dia mampu mengembangkan potensi diri punya karir yang bagus kemudian bisa berkontribasi terhadap banyak hal ini buat saya itu nah keunggulan kami adalah di mahasiswa kami karena mereka adalah luaran yang kami harapkan jadi gimana pola pikir mahasiswa sendiri ini yang paling penting itu jangan sampai kita terjebak dalam pikiran-pikiran pendidikan yang sangat administratif itu yang jangan sampai ya itu harapan kami seperti itu karena itu akan memundurkan bangsa kita itu sepuluh tahun ke depan gitu loh karena dalam pemerintahan sekarang eranya disruptive, inovatif lu gak bisa mengikuti zaman ini ya ketindas kelinggas udah cepat itu hari ini berpikir apa besok udah ada muncul pemikiran baru hari ini kita berpikir cara apa besok udah cara baru ini dalam hukum ekonomi kita sangat cepat ya hukum pasar itu sangat cepat ya soal bagaimana kemudian istilahnya mahasiswa kita itu harus benar-benar mampu melihat sebuah situasi keadaan gitu apalagi backgroundnya ilmu pemerintahan karena society 5.0 dengan revolusi industri 4.0 itu membuat pemerintahan itu benar-benar harus merubah cara kerja maupun cara berpikir yang lebih cepat disitu oke mungkin dari mahasiswa dari kak ikram deh kalau menurut saya mungkin dari fasilitas amikom telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai begitu untuk mahasiswa yang ada di universitas amikom Yogyakarta mungkin dari pengajaran ya karena ada beberapa dosen itu yang kurang interaktif terhadap mahasiswanya dimana ada beberapa mahasiswa ini yang pengen kelasnya itu interaktif supaya gak boring jadi kami berharap dosen kedepannya itu lebih interaktif lagi terhadap mahasiswanya seperti itu sih kalau dari tanggapan saya oke dari Kak Restu mungkin kalau dari saya juga sama ya mungkin karena kalau untuk membicarakan fasilitas itu fasilitas yang sudah disediakan Universitas Amikom Yogyakarta itu sudah cukup baik dan sangat memadai sekali gitu untuk mahasiswa terutama untuk ilmu pemerintahan cuman kalau dari saya sendiri itu mungkin dari SDM-nya jadi sumber daya manusia mahasiswanya dimana memang mahasiswanya itu kebanyakan ketika dihadapkan dengan diskusi-diskusi ataupun pembelajaran di kelas itu kurang untuk interaktif mungkin di dalam itu emang benar seperti yang dikatakan oleh Mas Ikram ya kalau ada mungkin salah satu dosen yang kurang interaktif tapi di lain sisi ada juga mahasiswa karena memang kalau di dalam kelas kan ada dua elemen ya aktor yang penting jadi ada dosen dan juga ada mahasiswa disini saya mengamati dari sudut pandang mahasiswa sendiri dimana mahasiswa ini kurang interaktif malahan jadi kayak seharusnya kelas itu rame tapi karena mungkin tidak ada yang mau dorongan dorongan dari dosen mungkin ataupun mungkin dari teman-teman lain pengen nih ada niat sebenarnya dalam diri untuk ngomong untuk angkat tangan untuk speak up cuman karena teman-teman yang lainnya itu diem jadi mereka mengurungkan niat untuk tidak speak up karena mungkin malu lah atau takut gimana-gimana ke depannya gitu sih kalau dari aku kalau pesannya mungkin untuk dosen kira-kira bagaimana kan kita sebagai mahasiswa juga mungkin perlu ya yang namanya pesan untuk dosennya seperti apa tadi kan kalau dari bapak ke mahasiswa itu pola pikir mahasiswanya kalau dari mahasiswa ke dosennya itu apa kira-kira kalau dari saya sendiri mungkin karena mungkin ya juga dosen itu berbeda-beda ya cara mengajarnya dan kita juga harus menghargai gitu tapi yang perlu ditekankan disini adalah bagaimana keinteraktifan tadi juga gitu supaya nanti kelas ketika memang sudah diajar ada feedback gitu antara dosen yang maja dengan mahasiswa gitu jadi terkhusus untuk dosen-dosen itu supaya lebih bisa meningkatkan apa ya namanya hal yang berbau dengan keinteraktifan agar mahasiswa juga bisa speak up gitu dan di samping itu juga ya memang mahasiswa juga harus memberikan feedback jadi ada dua timbal balik yang sama antara keduanya nggak mungkin juga dosen sudah interaktif nih tapi sumber daya dari mahasiswanya tidak bisa untuk speak up ya sama aja gitu kan ketidakseimbangan tuh adalah hal yang tidak baik jadi gitu sih kalau dari aku oke kalau dari Kamar Lina kalau dari saya pribadi sih yang perlu ditingkatkan di Prodi kita tuh brandingnya jadi kan Amicom itu udah terkenal dari dulu IT-nya tapi kan kita hadir 2017 dengan universitas dan Prodi yang lebih luas jadi kita menekankan oh Amicom tuh nggak cuma IT kok gitu kita bisa belajar dan masuk Prodi ilmu pemerintahan di sini tapi dengan pembelajaran yang dibalut dengan modern dan lebih top aktif lebih milenial banget gitu oke oke kalau untuk role model sendiri ada nggak kira-kira ada dong kalau ditanya role model of course Michael Prodi Pak Zudan kenapa? karena saya melihat Pak Zudan ini adalah pribadi yang sangat memotivasi saya beliau bisa menguasai bahasa Inggris and at the same moment juga menguasai politik dengan bagus jadi itu ya itu menginspirasi saya banget untuk menjadi politik teori politik juga seperti Pak Zudan karena Pak Zudan bisa bahasa Inggris dan knowing about politics it's very more seperti itu oke luar biasa oke mungkin dari Kak Anggi ada? kalau dari saya role model itu lebih ke not to us Najwa Sihab karena memang suatu motivator suatu apa ya namanya orang yang memberikan suatu kritik saran secara cepat tepat sasaran dimana saya suka dengan orang-orang yang memang to the point dari situ saya memilih Kak Najwa Sihab karena dia memiliki suatu potensi dimana dia melawan ketakutan ketakutan yang ada walaupun mungkin dia berhadapan langsung dengan aparat-aparat yang berbadan hukum lebih tinggi dari dia tapi dia menyampingkan itu demi mewakili masyarakat yang ada di Indonesia jadi menurut saya dan dari saya sendiri role model saya adalah Najwa Sihab seperti itu oke Najwa Sihab ya oke kalau dari Kamerlinung kalau saya sih Gita Savitri ya jadi kan dia lebih milenial dan dia kan menyampaikan kalau pendidikan itu tidak kaku dan dia tuh mengangkat topik-topik isu sosial yang menurut saya sensitif tapi dibalut dengan lebih ramah dikonsumsi oleh publik seperti itu oke oke mungkin karena waktunya juga sudah sangat sudah lebih ya tapi masih ada game satu game satu game game ini tentang fakta or false gitu jadi mungkin teman-teman bisa menyebutkan ini fakta atau enggak gitu ya oke yang pertama dosen lebih senang jika mahasiswa mendapatkan tugas banyak itu mungkin dari Bapak Judan itu fakta atau false dosen apa lebih senang jika mahasiswa mendapatkan tugas banyak fakta itu sih jujur ya jujur ya kenapa tuh Pak kenapa kira-kira kenapa itu Pak ya mungkin tugas itu bagian daripada sebuah ukuran untuk melihat perkembangan kapasitas mahasiswa mahasiswanya bisa jadi seperti itu ya oke oke mungkin dari mahasiswa gimana tuh tanggapannya tuh fakta fakta ya fakta ya gimana keberatan atau gimana nih fakta banget sih lebih-lebih lagi Pak Zudan sering banget kasih tugas takut banget jurnal merasa keberatan atau bagaimana atau mau nego nih sama Bapak nih jangan terlalu kebanyakan kalau jujur nih takut lagi nih TBL ditandain nantiniumnya enggak lah nah tugas itu mungkin bukan ukuran seberapa banyak ya yang kita lihat itu seberapa dia mampu menguasai isu dan pertama tugas itu mendalam apa yang kita sampaikan lalu yang kedua menambah kawasan gitu lalu menguji sejauh mana pengetuan dosen yang ketika dia melakukan di kelas gitu oke pertanyaannya kedua mahasiswa lebih senang jika presentasi fakta or false false of course oh ada fakta ada false dari Kak Anggi fakta kenapa Kak Anggi kalau dari aku sendiri itu untuk apa ya melatih public speaking karena untuk belajar juga gitu kalau di Universitas Car sebagai langkah awal untuk kita terjun ke dunia kerja juga gitu jadi kalau yang dibutuhkan juga dalam dunia kerja itu paling utama juga skills untuk berbicara gitu kalau berbicara di depan dan bagaimana kita mengatur susunan kata dan juga menganalisis data-data yang sudah dibawakan dengan susunan kata yang baik gitu jadi kalau dari saya suka sih dengan presentasi daripada dengan ditanyain satu-satu lebih baik langsung maju seperti itu oke oke kalau dari Kak Merlina kalau saya gimana ya kadang itu kan kelompok kalau presentasi itu kebanyakan tugas kelompok kadang kurang koordinasi oke yang satu gak ngerjain surhatnya kayaknya ya kelompok gitu ya ya pagi depan kayak ya oke gitu jadi kurang menurut saya kurang efektif sih kalau koordinasinya kurang oke jadi cuma satu kerja yang ini kelompok nama doang nama aja ya oke mungkin tanggapan dari Bapak itu bagaimana tuh Pak nah presentasi itu itu melatih ya pertama melatih mental kita depan publik untuk ngomong gitu karena apapun idenya kalau gak kita sampaikan dengan bagus argumentatif dan bisa dipertanjubkan di forum itu ya kadang-kadang lah ide kita belum teruji nah itu menguji ide kita bagaimana ide nanti dibantah kemudian dikasih masukan dan itu kan menunjukkan dalam proses pekerjaan itu suatu saat seperti itu idemu apa kemudian rencanamu apa gitu lalu kemudian kalau idenya seperti ini kemudian masukannya dari pihak lain berbeda itu bagaimana kamu harus bisa menerima itu dan kemudian menanggapinya dengan bagus nah itu kan harapan kita seperti itu sebenarnya maksudnya mahasiswa diskusi itu bagian cara kita mahasiswa menghadapi sebuah perbedaan dan kemudian juga menyelesaikan masalah secara bersama sebenarnya kemudian diperlaksasikan secara bersama oke oke kemudian jam pengganti lebih baik digunakan itu fakta atau fals? fakta no comment gak boleh jam gak benetral dong jam pengganti lebih baik digunakan lebih baik atau enggak fals? enggak ya? kalau karena disini ada Pak Zudan jadi fakta lebih baik atau enggak lebih baik sih kalau menurut saya karena kan untuk mengganti jam-jam sebelumnya yang kosong kalau dari Kak Anggi itu fals kenapa? saya gak setuju ya karena kalau dari saya sendiri jam pengganti itu lebih banyak digunakan ataupun diaplikasikan itu hamil satu minggu sebelum kebanyakan UAS atau UTS jadi sangat-sangat berdempetan sekali gitu jadwal-jadwal kita jadi untuk mengatur waktunya juga sangat susah gitu tapi kalau memang hal itu mepet untuk dilakukan dan sangat terdesak maka tidak ada salahnya juga dilakukan tapi kalau dari saya sendiri itu kurang efektif sih jam pengganti seperti itu oke ini pertanyaan terakhir dosen tidak menyukai mahasiswa yang tidak ber-attitude itu gimana Pak? fakta atau fals? ya fakta ya fakta ya fakta gitu oke sejauh ini Bapak sering kebetulan mahasiswa saya gak ada yang attitudenya yang Alhamdulillah karena gitu oke oke ini gamenya udah selesai sekarang sebelum saya tutup karena waktu juga sudah menunjukkan sudah satu jam lebih jadi mungkin pesan dan kesan dari mahasiswa dan dosen pada podcast kali ini mungkin untuk gak hanya untuk kita gak hanya untuk kita yang disini aja tapi juga untuk mahasiswa luas ya itu kira-kira apa pesan dan kesannya gitu mungkin dari Kak Marlina dulu kalau dari saya jangan pernah takut memperjuangkan mimpi karena mimpi adalah suatu hal yang patut diperjuangkan take it or leave it oke mantap dari Kak Anggi deh kalau dari saya memilih kuliah itu sebuah pilihan awal gitu ya kuliah atau tidak itu kuliah atau tidak itu merupakan suatu pilihan jadi ketika kita sudah kuliah maka kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin tidak bisa berkuliah gitu ya karena mungkin keterbatasan hal satu dan lain hal mungkin dari ekonomi dari pendidikan dan sebagainya gitu jadi menurut saya tetap juga semangat berjuang gitu karena mungkin kuliah itu adalah tempat perantara kita untuk terjun ke dunia nyata dan saya mendengar atau tahu dari salah satu motivator Indonesia terkenal yaitu Mario Teguh yang mengatakan bahwa rancanglah mimpimu sedini mungkin sebelum kamu menjadi bagian atau rancangan dari mimpi orang lain seperti itu oke dari Kak Ikram kalau pesan saya untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia especially di Amicom University pesan saya adalah be yourself never give up to reach your dream because you can stop you to reach your dream so believe in yourself and you will be unstoppable thank you great oke dari Bapak Ajudan mungkin pesan dan kesannya nah untuk anak-anak millennial di Indonesia pesan saya pertama jangan pernah istilahnya menyanyiakan kesempatan di waktu millennial itu karena anda itu golden age buat mereka waktu emas masa-masa emas itu jangan pernah diliwatkan untuk berbagai hal yang positif jika kamu kuliah maka kuliahmu itu harus benar-benar kamu selesaikan dengan bagus dengan nilai yang bagus prestasi yang bagus entah itu akademik atau tidak akademik gitu tapi buat yang anak-anak SMA carilah minat sudimu yang bagus seperti apa gitu nah kami di ilmu pro di pemerintahan ini di samping mengajarkan tentang pemerintahan tata kola pemerintah terhadap mahasiswa tapi sebenarnya kita juga ingin berkontribusi membangun millennial yang lebih adaptasi terhadap transformasi digital di Indonesia hari ini itu mungkin harapan saya gitu oke baik aplaus dulu dong untuk kita semua oke luar biasa ya podcast kali ini sudah selesai saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah memberikan materinya pengalamannya yang sangat luar biasa dan bagi saya sendiri itu sangat memotivasi sekali untuk saya dan saya juga pada podcast kali ini saya banyak belajar saya banyak menambah ilmu dari teman-teman dan bapak juga semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua amin amin saya ucapkan alhamdulillah hirobil alamin atas terselanggaranya podcast kali ini saya rantir hayati selaku moderator selaku host pada acara podcast kali ini pamit undur dari dari hadapan rekan-rekan sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di podcast amikom jogja kreatif ekonomi park berikutnya terima kasih selamat menikmati